Intro Kabar bahagia kembali datang dari pedang du tersohor Dewi Persik yang baru saja resmi dilamar oleh seorang pria Ya setelah melewati drama percintaannya dengan sang mantan suami Angga Wijaya hingga resmi bercerai beberapa waktu lalu kini DP nampaknya sudah siap melepas status lajangnya usai resmi dihadapan ibunda tercintanya dilamar oleh seorang pria yang berprofesi sebagai pilot Kebahagiaan Dewi Persik yang tak menyangka akan dilamar oleh lelaki bernama Ruli itu seakan menegaskan bahwa dirinya tidak trauma dengan sebuah pernikahan meski dirinya sudah tiga kali gagal dalam membangun rumah tangga Nih aku pakai Aku bukan tipe cewek yang nutup-nutupi karena memang kemarin ada cowok yang datang ke rumah yang ngelamar aku Ya itu kan aku pakai aku dari dulu selalu bilang kan sama teman-teman aku tidak akan pernah trauma aku tetap menjalani ini dengan dengan apa dengan ketentuan dari Allah aku pun juga tidak mau apa namanya menentang takdir aku aku tidak boleh menentang dengan takdir aku yang sudah pernah tiga kali gagal sekarang ada laki-laki baik datang ke ibu aku berarti ini kan laki gentle mbak ayo kalau dia cuma sekedar Dewi aku cinta sama kamu di depan TV I love you I love you ini gimana aku sebagai perempuan bisa percaya mbak perempuan deh tapi semakin dia sering intens datang ke ibu aku berarti kan memang ada serius dari pihak laki-laki ini bener gak? kita jangan jangan bicara tentang keseriusan aku selama ini kan dalam hal rumah tangga kan aku yang sering dianati aku yang sering diselingkui nah begitu pun kalau sudah cinta aku sudah pasti tidak akan mungkin kemana-mana sekarang dari pihak laki-lakinya sama aku apa yang dia lakukan untuk aku sudah dalam bentuk tahap serius atau tidak itu kan seperti aku harus banyak menilai kalau mami aku bilang ya jalani dulu saling mengenal satu dengan yang lain karena kan Dewi baru saja bercerai gitu jadi coba saling namanya intinya adalah dia menghormati aku sebagai wanita timur wanita jawa yang punya orang tua gitu jadi dia pengennya pengen serius sama aku terus ngapain dia ngelamar aku kalau gak pengen serius kan tapi kan semua harus dari aku pribadinya bagaimana aku kan juga harus bisa melihat aku pernah gagal dalam rumah tangga jadi aku juga harus bisa melihat ada keseriusan seperti apa dari pihak laki-laki untuk aku menurut aku laki-laki yang sudah bicara sama orang tuaku itu berarti sudah sangat serius sama aku jadi aku sekarang sebagai perempuan ya kita tinggal lihat berdoa istilah roh yang terbaik dari Allah seperti apa untuk aku besok juga bisa kalau mau beliaunya 42 ya oh single apa? udah pernah? udah sudah punya anak dua tapi sudah bercerai pilat dan roh saya dari dulu gak pernah membrodol loh dan saya selalu pinginnya dapat yang lebih tua karena memang saya suka sesosok bapak kayak papi saya kemarin kan datang kan kemarin kan ada ulang tahun di rumahku jadi awalnya itu tas syakuran papi aku ada yasinan dari makrib sampai isya terus kemudian itu semua dadakan ketika dia melamar aku pun di depan mami aku pun itu pun dadakan jadi semuanya serba dadakan jadi kayak aku tiba-tiba temen aku aku naruh di instagram live instagram masuk semua gitu loh ceritanya loh kok dari situ aku merasa komplain ke temen aku kok sampai kesebar ke situ harusnya kan mereka izin sama aku dulu karena memang kan ini pengenalan antara orangtuaku ke orangtuaku gitu aku udah dekan aku jujur sama namanya kan mas wili aku udah dekan jadi gak langsung terus yang gimana gimana enggak jadi aku butuh tahu bagaimana backgroundnya seperti apa kenapa dia bisa mau sama aku jadi ternyata dari dulu tuh memang sudah ngincir aku gitu dari dulu tuh pernah WA aku kalau aku bisnis tiga bulan itu baru aku bales sebulan baru aku bales paling dia kalau lagi bisnis ini tolong dong aku ikut balan bareng dong bisnisnya oh iya aku cuma jawab gitu terus paling apa kabar nanti aku jawabnya berapa lama lagi sebulan baik habis itu hilang lagi akhirnya jadi intense dari temen aku dari temen aku jadi bolak balik beliaunya intense tuh teleponan aku boleh telepon gak? oh ya boleh telepon ngobrolin tentang bisnis akhirnya aku barengan sama dia bisnis kopi dari bisnis kopi itu terus kemudian dia kasih modal sama aku terus kemudian aku juga punya modal juga kita sama-sama dari situ aku ngeliat kamu udah punya pacar belum? aku kan gak punya pacar aku bilang enggak gitu kenapa aku mau cari suami mas gitu gimana caranya supaya bisa jadi suami kamu? oh ya kamu harus ketemu sama ibu aku dulu harus kenal sama anakku dulu nah dia sama Gabriel tuh deket banget sering main sama Gabriel gitu ceritanya terus kemudian dia sering teleponin sama mami sering bawain makanan buat mami aku terus sampai pada akhirnya tuh dia ngomong sama mami kepingin jadikan aku istri terus kata mami aku ya adaptasi dulu dilihat seperti apa kok intinya itu adalah aku kan gak mau buru-buru menilai dia ya menilai dia baik aku tidak mau buru-buru karena aku juga lagi melihat apakah dia laki-laki serius untuk saya tapi menurut aku dengan dia sudah melamar aku memberikan cici di depan orang banyak terus dia bilang mau gak kamu nikah dengan aku aku bilang aku dilamar ya berarti tandanya wajar aku berarti dihargai sebagai perempuan bukan diajak pacaran tapi dia mintanya langsung ke mama sementara itu sebelum dilamar oleh pria bernama Ruli Dewi Persik memang tengah santer diisukan memiliki kedekatan khusus dengan presenter Rian Ibram hal itu diperkuat lantaran Rian sempat memberikan sebuah cincin untuk DP saat keduanya membawakan acara di salah satu stesen televisi swasta namun tak lama isu tersebut beredar melalui akun instagram pribadinya Dewi pun akhirnya buka suara perihal isu kedekatan dirinya dengan Rian menariknya wanita kelahiran Jember 1985 itu justru tersulut emosinya usai disebut-sebut memiliki hati bercabang sebagaimana yang diucapkan Rian di salah satu postingan rekan kerja mereka lantas seperti apakah hubungan sebenarnya antara Dewi Persik dengan Rian Ibram gila punya mic sendiri dong ini musik yang terbaru saya berjudul apa? bercabang seperti rakutnya Dewi Persik bukan hanya rakut tapi nantinya bercabang gila punya mic sendiri hebat banget gila keren 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 enggak ya aku gak sukanya mas Rian bercabang bercabang kan jadi seolah-olah aku pacaran sama mas Rian gitu bilang aja kalo iya bilang aja kak iya maksud aku bilang aja kalo memang ini ya mas Rian tinggal bilang aja aku kalah cepet gara-gara Rian sih bilang bercabang semua terus heboh makanya aku bilang sama mas Rian kamu jangan kayak gitu dong dikirain kamu pacaran sama aku sedangkan dia sendiri aja gak pernah ngejatuh ngomong cinta sama aku berdua ngomongnya cuma di tipi aja habis itu dia gak pernah berdua ngomong aku pingin serius sama kamu gak kayak mas Ruli gitu loh dia gak pernah ngomong kayak gitu dia gak pernah ngajakin aku kemana-mana dia gak pernah ngomongin bahwa dia niat bener sama aku sama ibu aku jadi jangan sembarangan kalo bilang bercabang itu berarti aku memberikan komitmen sama Rian kalo aku gak bilang kalo aku tidak ada komitmen iya gimana masih bener aku gak suka pacaran niat bener dateng dah ke mamaku ngomong ke mamaku kok seenaknya ini kan seolah-olah aku kayak perempuan gak bener aku tuh pernah nikah tiga kali aku gak pernah selingkuh kalo diselingkuhin iya enak aja kalo kayak gini kan seolah-olah aku pacaran sama Rian Ibram sedangkan aku gak pacaran sama dia habis syuting dia dimana aku dimana kalian sebagai perempuan ada laki-laki kayak Mas dan Ibram ngomong di orang-orang gua pacaran sama si anjing gua pacaran sama si anjing gua pacaran sama si anjing tapi sama si anjing lu gak ngomong kan bangke berarti kan nah kayak gitu jangan sotoy jadi orang jadi kalo pacaran ya pacaran gua gak pernah ibaratnya mau nyakiti hati orang atau memberikan harapan sama orang nah kalo Mas Ruli ya memang pada kenyataannya dia aku gak pacaran sama Mas Ruli dia langsung pingin ngajakin aku nikah ngomong sama mami aku gitu loh jadi jangan sotoy jadi orang Mas Rian sama saya itu gak ada gak ngapa-ngapain Mas Rian dimana saya dimana lah kalo ada yang bertanya terus bukti cincin yang dikasih Mas Rian itu untuk apa mami yang ngasih cincin nama saya bukan hanya Mas Rian banyak yang ngasih cincin nama saya laki-laki banyak tapi apakah dia dateng ke ibu saya realitanya beda kalo serius dateng ke ibu saya kemarin ada ibu saya diem aja itu ibu saya diundang di pagi-pagi amian ada ngomong gak? gak ada ngomong sama ibu saya saya itu bukan bercabang-cabang emang lu pikir ranting bercabang-cabang pohon bercabang-cabang gak ada lagi ini lagi Mami DP katanya Mami DP itu tunggu kesiapan waktu dikasih cincin apa bedanya Mas Ruli sama Rian Ibram yang memberikan cincin kenapa Mas Ruli memberikan cincin diterima kenapa Mas Rian Ibram memberikan cincin masih tunggu jawaban jawabannya adalah satu Mas Ruli itu memberikan cincin setelah sekian lama dia berjuang untuk mendapatkan aku dengan cara mendekatkan kepada ibu saya mendekat kepada anak saya nah kemarin Mas Rian ngasih cincin di depan TV kok gak diterima kan kebanyakan ibu-ibu bilang gitu berarti kan ngasih harapan sekarang ibu-ibu gimana sih Bu? Mas Rian itu ngomongnya di TV doang gak pernah ketemu saya selebihnya Mas Rian dimana saya dimana gak ada keselurusan untuk mengarah ke pernikahan kalau ibu jadi saya ibu harusnya kan bisa mikir kalau anaknya ibu ya kalau ini laki-laki ini gak mau di TV dia bilang saya ngomongin pembedia langsung ketemu ibu saya langsung ngomong sama ibu saya langsung ngajakin bisnis kasih duit sama saya kasih modal ayo bisnis gimana? nah kita kan jadi perempuan merasa bahwa Alhamdulillah gitu ya kalau memang kan perempuan itu kan bukan masalah nominalnya ya Mba kalau Mas Rian kan kaitanya butuh kesiapan mental dan duit lu sampai kapan? kalau laki-laki udah bekerja ya udah mapan berarti tandanya sampai kapan? kita perempuan butuh kepastian Bu gak butuh gombalan Bu terus dikit-dikit kalau bercanda yang diomongin harta saya trauma Bu yang ketiga duit saya diambil Bu ya kan Mas? jadi yang pasti-pasti aja misalkan profesinya kok enakan dapat artis daripada pilot Bu mau artis mau pilot mau wartawan kalau dia punya niat baik sama saya ya dia ikutin aja gimana sih kalau punya niat baik nah mau video call harus ada wartawan capek kan Bu? si 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 ありがとう se